Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-temanku semuanya saya harap semuanya pada sehat selalu ya video kali ini kita di rumah aja Alhamdulillah kita sudah disini terima kasih doanya teman-temanku kita sudah 3 hari disini dan mohon maaf karena kita agak telat upload video ya jadi itu alasan kami kenapa gak buat video terlalu banyak dan di video kali ini kita akan bahas 2 tahun yang pernah kita lalui apa saja yang telah terjadi pada 2 tahun ini sebelum kita berkahwin dan setelah kita berkahwin 2 tahun yang pertama saya rasa itu adalah tahun yang pertama yang pertama yang pertama untuk berkahwin baru jadi supaya teman-teman juga tahu kami tidak semanis yang teman-teman tonton di video tapi mostly seperti itu sih sebenarnya ya dan saya rasa itu penting untuk untuk menjelaskan dan menjelaskan pengalaman kita karena tidak selalu menikmati tidak selalu gembira dan kami seperti semua saya rasa banyak perempuan seperti kami bahkan kami di Ambule dan di Indonesia kita ada kadang-kadang kita akan menjelaskan semua ini dan mungkin juga memberikan terima kasih dan mudah-mudahan dari video ini teman-teman bisa mengambil pelajaran kalau pun ada ya dan kalau teman-teman sepengalaman sama kita bisa tulis di bawah dan mari kita cari solusi tentang kita ya jadi kami akan berusaha menceritakan atau membandingkan bagaimana kami belum menikah sampai sekarang setelah 2 tahun menikah ya saya rasa ini berlaku tapi banyak perempuan seperti ini mungkin ini akan mewakili teman-teman juga ya jadi sebelum menikah itu kita sedikit ya romantis ya bisa dibilang romantis ya full attention ya kami romantis karena kami pacar dan kami jalus ya romantis dalam artian perhatian jalan kami menjelaskan ke restoran ya ini seperti romantis attention kita send mesej lainnya pasangan-pasangan yang lain ya ya dan jalus terima kasih romantis seperti ini ya cheers cheers dan kami excited karena sudah tahu mau menikah menikah ya dan juga kami menangani untuk menjaga kawan-kawan kita supaya tidak kami jalus ini adalah belum menikah itu tadi sebelum menikah ya jadi kita masuk ke setelah pernikahan ya jadi setelah pernikahan itu kami dengan semangat baru hehehe dengan keluarga baru kita bisa tinggal bersama kita rasa seperti adult ya benar ini adalah minggu pertama hehehe disanalah pendewasaan mulai timbul ya setelah menikah bisa jalan-jalan malam bisa banyak banyak ya terus kami coba buat anak ya kami senang kerana untuk teman-teman tahu untuk teman-teman tahu untuk teman-teman tahu jadi kita tidak menunda untuk punya anak ya jadi setelah menikah kita putuskan untuk langsung yaudah punya anak lah gitu karena itu impian kami juga menikah kita bayangkan punya anak dan lain-lain ya banyak orang tanya sudah amir sudah amir sudah amir dan saya stress ya kalau tidak ada anak satu tahun atau dua tahun mungkin orang dia omongin tetangga ya dia 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 Jadi, saya rasa lebih baik untuk menunggu, perjalanan, pergi ke restoran, jalan-jalan, membuat projek, hanya memahami, hanya tinggal bersama suami dan isteri, kerana saya rasa kadang-kadang itu terlalu cepat untuk membuat anak-anak secara langsung. Ya, tapi kembali ke kita masing-masing ya, kita punya prinsip masing-masing untuk punya anak atau enggak, itu terserah kita, terserah teman-teman sekalian ya. Tapi kita sharing, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami setelah punya anak atau sebelum punya anak ya. It's like 3 months after, I was pregnant. Menikah, 3 bulan setelahnya, sudah meal, so we don't waiting. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi kita tidak hanya akan menunjukkan kebahagiaan atau sesuatu yang manis dari kami, jadi kami akan menceritakan juga masalah-masalah yang timbul setelah pernikahan ya. Sebenarnya, pas istri hamil atau ngidam, kita itu sudah mulai, dah bibit-bibit masalah ya. Pertama, ketika kita tahu perempuan yang mati, dia sangat wow, dia menangis dan sangat gembira. Ya, benar-benar sekali. Setelah 5 bulan, istri ada semptom, ya. Sensitive, capai, tidak sabar, marah, sakit, tidak mahu masak, tidak mahu tchum suami karena suami bau untuk istri. Bau karena kadang-kadang parfum. Kita tidak dapat mencoba kebahagiaan. Indra memakai parfum, dan saya tidak dapat mencoba kebahagiaan ini, ya. Tidak mahu mencoba kebahagiaan ini, ya. Tapi, tergantung istri juga ya. Beberapa istri memiliki cara ngidam yang berbeda. Ya, kadang-kadang itu sangat besar, kadang-kadang kurang. Tapi, saya, banyak kawan-kadang, mereka tidak mahu pergi ke dapur. Mereka tidak mahu memasak, ya. Dan mereka harus membeli nasi bungkus. Ya. Saya ingat, tidak bisa di dapur. Tidak bisa di dapur mandi. Karena di dapur mandi, bau. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Ya, teman-temanku. Dan di sanalah kesabaran kita diuji, ya. Tiga istri hamil. Di sanalah cobaan-cobaan mulai muncul. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ke orang-orang tua kita, ya. Ya. Dan juga, kami perlukan banyak bantuan. Sebenarnya, kami mempunyai bayi di dalam beli. Bayi mempunyai bantuan. Dan kadang-kadang, wanita tidak tahu bagaimana sukar. Dan bagaimana kita perlukan bantuan. Kita perlukan bantuan untuk bersih. Untuk bantuan. Untuk bantuan. Untuk bantuan. Tapi, saya rasa kadang-kadang orang Indonesia mempunyai banyak ego tentang ini, ya. Karena untuk mereka, kultur. Mereka tidak bisa mempunyai bantuan. Mereka tidak bisa memasak atau memasak, ya. Tapi, please. Suami Indonesia. Suami bule. Please. Tolong istri hamil. Ya. Untuk kurang masalah, ya. Sekarang kita masuk setelah punya anak, ya. Jadi, setelah punya anak itu ada beberapa perbedaan. Keromantisan kita sudah berkurang sejak kehamilan. Dan lebih-lebih sekarang kita sudah punya anak. Di sana, kita mulai lebih kurang romantis. Kemudian, kita perhatian each other tidak terlalu diprioritaskan. Karena kita juga punya anak yang lebih diprioritaskan, ya. Karena memang kita tidak terlalu banyak waktu berdua lagi setelah punya anak. Ya, husband masih mahu attention, tapi... Sudah berkurang pastinya. Indra mahu attention, tapi tidak bisa. Saya capek. Aytam minum susu banyak. Dan, when Aytam don't drink susu, and he sleep, I want be relaxed sendiri. And sometimes, Indra is calm like this, and I don't want because too tired, then I never have time for me. So... Aytam di sana sama Nenek. Tidak tidur banyak. So, kami tidak sabar. Saya tidak sabar. Dan tidak ada intimitas kerana kami tidur sama Aytam di kamar. So, it's difficult for a couple when we have baby. Because we never have time. Benar, itu sangat penting teman-temanku untuk sebuah pasangan. Sometimes, I don't have time to take shower. Tentu saja, teman-temanku, setelah kita punya anak, kita memiliki hidup yang berbeda. Seperti ada bunga-bunga di dalam keluarga, ya. Tentu saja, kita senang sekali. Tidak bisa dibahasakanlah bagaimana senangnya kita punya anak. Tapi, setelah kita punya anak, di sana mulai timbul miskomunikasi. Kemudian, memiliki pemahaman yang berbeda tentang siapa yang harus jagain baby. Kemudian, apa yang harus kita lakukan. Karena, kita memiliki cara yang berbeda. How to take care of baby. Jadi, itu menjadi salah satu faktor juga. Kenapa kita debat. Kenapa kita banyak miskomunikasi lah intinya. Dari sekian problematika. Asik problematika ya. Problematika yang ada dalam keluarga kita. Berapa minggu kemarin ini, kita mengevaluasi waktu-waktu yang sudah kita lewati. Dan ternyata, kita menemukan beberapa solusi untuk ini. Dan mudah-mudahan, kita bisa perbaiki ini, ya. Tapi, kita masih dalam proses, ya. Kita ada cara untuk mencoba untuk menjadi baik. Ya, dan yang pertama, mencoba memperbaiki komunikasi kita. Mencoba, Satukan bahasa. Itu yang paling penting, teman-temanku. Dan juga, kita harus masih banyak belajar. Kenapa satu bahasa? Kenapa satu bahasa? Supaya komunikasi. Ya, ya. Tentunya, kami masih belajar tentang bagaimana berkeluarga. Tentang bagaimana hidup dalam satu rumah, satu keluarga. Karena memang kita masih baru, ya. You need also teach me how to be happy also in Nombok because sometimes it's a bit hard for me. Ya, saya jauh dari keluarga saya, dari kultur saya, Makanan saya, dari semua. Dan kadang-kadang, saya sedih di Lombok. Tidak bisa bicara banyak untuk keluarga Indra. Saya cinta keluarga Indra. Dan mau bicara sama mereka. Ya. Bicara free. Ya. Tanpa Indra. Tapi sekarang, saya butuh Indra selalu. Untuk belajar. Untuk belajar. Untuk bicara. Ya. Dan untuk anak, we need find solution karena tidak ada time bersama. I think when we will come back to Indonesia, we will looking for babysitter. Karena tidak ada babysitter untuk item. Untuk mengembalikan waktu muda. Ya. Tapi, babysitter tidak setiap hari. Hanya ketika kita butuh ya. 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 Mungkin. Oh. Senin mau pergi ke restoran. Oke. Dua jam. Saya telpon babysitter. You know. Like this. Tidak mau setiap hari. But. We need. Ya. Mau pergi ke restoran. Ya. 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 Dan itu penting teman-teman. Ya. Dan ternyata. Bagi kami ya. Bagi kami. Tinggal terlalu. Eh. Apa. Terlalu lama. Sama. Istri. Suami juga tidak terlalu bagus. Artinya begini. Kalau kita. Stay at home. Sama istri. Sama suami. 24 jam. Ya. Ya. Dan. Disanalah mulai. Agak boring ya. Disanalah pentingnya. Kita punya teman. Kita punya relasi. Untuk kita bisa berbagi. Untuk hang out. Untuk istri juga. Perlu untuk. Punya teman. Untuk curhat. Dan. Begitu juga suami. Dan itu yang miss di. Apa. Kapal kita di Lombok ya. Jadi kami terlalu. Apa ya istilahnya. Terlalu. Di rumah. Indra. Ada banyak teman. Ya. Banyak memang. Tapi. Saya tidak ada. Teman baru. Benar. Ya. Karena. Lokal. Bisa. Banyak. Dan. Lokal. Sama. Bahasa. Inggris. Tidak ada banyak. Dan. Bule. We don't have the same way. You know. A lot of bule. They go to surf. Or go to party. And me. You know. So. For me. Difficult. Because. I don't have. I don't have friends. Benar benar. Benar benar. I laughing. Tapi. Tapi. Sedih ya. Tapi sedih ya. Ayo. Siapa yang mau jadi temannya Melissa di Lombok. Kita siap ya. Kita tunggu di Kupta. Teman-teman. Siapa. Siapa mau teman saya. Siapa mau teman saya. Kita tunggu di Kupta. Hahaha. We will make. Apa. And tell you. Ya. Dan yang paling penting teman-temanku adalah kita harus sabar satu sama lain. Karena itu kuncinya. Kita akan menghadapi rintangan. Dan juga kita harus saling menghargai ya. Menghargai gimana memposisikan diri sebagai suami. Dan istri juga sebaliknya gimana memposisikan diri sebagai istri. Ya. Itu intinya teman-temanku. Dan. Ya. And also. We have to take out our ego. Ya. Benar. Kita harus. Paling enggak minimize ya. Paling enggak minimize ego kita ya. Well. Yes. It's the most difficult thing. This. Me. I'm hard ego. It's hard ego. So. It's very difficult. For me true. You know. Benar-benar. Dan. Ya. Teman-temanku. Semoga dari video ini ada manfaatnya. Dan. Kita on process. Untuk keluar dari. Masalah-masalah ini ya. Oke. Teman-temanku. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi anda yang serupa. Atau yang sepengalaman sama kami. Silahkan DM kami. Curhat. Satu sama lain. Jangan lupa juga follow instagram kami ya. Kalau mau. Di kanal disana kita taruh story kita. Semoga bermanfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Teman baru.